Rumah tangga yang dibina, membuat selamat, sekarang mengalami ujian yang cukup besar Tetapi rumah tangga yang pasti ada ujian baik ujian kenikmatan ataupun ujian keselitan Termasuk di dalamnya adalah perceraian Walaupun perceraian itu merupakan sesuatu hal yang dibenci dalam Islam Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian Tetapi apabila memang sudah tidak bisa dipertemukan lagi Perceraian menutupkan solusi akhir untuk menyelesaikan permasalahan di rumah tangga Kalaupun dipertemukan nanti akan banyak sesuatu yang tidak Allah ridhoi Suami yang kasar, istri yang tidak hormat pada suaminya itu malah akan membawa kebencian Allah Yang bertambah kecembang dia melakukan satu halang atau perceraian Ustaz, tapi ngeliat update-nya Larissa nih sama Alvin Tapi benar gak sih selama menikah tahu gak sih kalau misalnya Benar gak sih yang dibilang katanya Alvin gak pernah ngurus anaknya Gak pernah nemenin anaknya main Tahu gak sih waktu masa-masa mereka nikah Kalau itu, kalau itu walau alam ya suam ya Saya mau komen tidak tahu persis bagaimana keadaan di rumah tangganya Dan kita menutup mata anak dari apa yang merupakan kekurangan diantara keduanya Baik Risa ataupun Alvin Mungkin mereka juga sudah berbuat yang terbaik Tetapi dalam perjalanan rumah tangganya Itu terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh keduanya Sehingga selesai akhirnya adalah penerbangan talak atau perceraian itu Mengenai hal-hal pribadinya yang baik istrinya ataupun suaminya Itu saya mau komen, mau bawa alam di suam ya Mengenai apa yang terjadi, itulah yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Sebenarnya tak akan menikur rumah tangganya Kalau Anda sendiri mengenal adegan alvinnya sendiri mungkin tidak cukup kenal atau berapa Kalau dengan alvinnya Kenal akrab, tidak bisa akrab kepada almarku, kepada ayah Sejak beliau belum berumah tangganya sudah kenal dengan anak-anak almarku Tetapi untuk mengenal lebih dekat karakter dan wataknya Itu saya tidak tahu persis Tetapi saya sebagai sahabat almarhum Sahabat dari Haji Muhammad, dari Haji Muhammad, cukup mendoakan Semoga permasalahan rumah tangganya ini dapat segera diselesaikan Baik memang harus bercerai Ataupun memang kembali lagi membawa rumah tangga Itu kita serahkan kepada Allah SWT Sehingga apapun yang diputuskan oleh pengadilan agama Itu merupakan yang terbaik untuk rumah tangga keduanya Rumah tangga dari Salma maupun Alvin Dan mudah-mudahan apa yang diputuskan itu merupakan jalan terbaik untuk menghasabat diri Mungkin masa depan yang jauh lebih baik dari hari-hari yang lain Mbak Ustadz melihat kondisinya ini banyak masyarakat yang mengambil kesimpulan Katanya inilah akibat dari nekat-nekat muda Mbak Ustadz Pertama membuat komentar ya Mbak Ustadz Jadi tidak lantas kita kait-kaitkan dengan pernikahan muda Karena itu penceraian ini merupakan yang tadi sudah saya katakan Merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Tetapi dihalalkan oleh Allah Dan Kalaupun dipaksakan untuk berumah tangga Kemudian timbul sikap-sikap yang tidak baik Seorang suami yang kasar kepada istrinya Ataupun istrinya yang tidak hormat kepada suaminya Nah ini pun akan timbul permasalahan baru Yang membawa kebencian Allah yang bertambah Ketimbang dia melakukan satu perceraian Dan karena itu perceraian Ini merupakan solusi terakhir Untuk menyelesaikan permasalahan di rumah tangga Kalau masih bisa rujuk ya rujuk lah Kalau memang tidak bisa Banyak ada perbuatan-perbuatan yang membawa murka Allah lagi Ya tidak mengapalah Lakukan satu perceraian Dan mudah-mudahan apa yang diputuskan menjadi keputusan Yang terbaik Untuk keluarga Alvin dan Beresan Tapi berarti dari Pak Ustaz pengennya Menginginkan mereka rujuk kembali Kalau secara pribadi ya Saya ingin Tidak terjadi perceraian itu Karena memang Kita Melihat Dari yang marhum Yang melikahkan Dulu ya Ingin membina rumah tangga Anaknya ini jadi rumah tangga yang sakinah Membangga warga Allah Atau tetapi kalau memang Kejadian yang nanti kemudian bercerai Itulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbaik untuk dirinya Ya untuk keluarganya Mudah-mudahan jadi menghasabat diri Merencanakan masa depan yang jauh lebih baik Dari hari-hari yang kemarin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak